Sebuah utas atau ulasan terkait carut, marut, dan lambatnya penanganan COVID-19 oleh Pemkop Surabaya viral di media sosial Twitter. Mutas yang dibuat oleh akun seorang dokter atau tenaga kesehatan sebuah rumah sakit di Surabaya, itu pun memancing tanggapan berbagai pihak. Inilah utas medsos Twitter yang diunggah tanggal 26 Mei 2020 oleh akun atas nama Aditya C. Jonatama, viral di dunia maya. Dalam utas yang telah di-redbit lebih dari 8.000 kali dan mendapatkan like lebih dari 13.000 ini, pemilih akun yang berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Surabaya mengeluhkan lambat dan carut marutnya penanganan COVID-19 di kota Surabaya yang dilakukan oleh Pemkop Surabaya. Dalam utas tersebut, pemilih akun mengkritisi minimnya bantuan APD dan ventilator bagi tenaga medis dari Pemkop Surabaya. Banyaknya program penanganan COVID yang tidak tepat sasaran hingga pelaksanaan PSBB yang terkesan asal-asalan di Surabaya juga diposting dalam akun tersebut. Viralnya utas tersebut mendapat berbagai respon salah satunya adalah koordinator protokol komunikasi gugus tugas COVID-19 Surabaya yang membantah tidak adanya bantuan APD bagi tenaga kesehatan di Surabaya. Jadi kami menyayangkan kalau itu akhirnya disampaikan di media sosial akhirnya akan menimbulkan persepsi pemahaman yang keliru, kasihan. Yang terlibat di dalam penanganan ini pun juga begitu banyak orang artinya dari medis, dari teman-teman mereka sendiri juga. Jadi ini coba kita luruskan biar tidak salah persepsi. DPRD Surabaya juga memberikan tanggapannya atas viralnya utas dokter tersebut. Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya, dengan adanya utas dari tenaga medis, seharusnya menjadi cambuk bagi Pemkot Surabaya agar senantiasa memperhatikan rumah sakit swasta di Surabaya yang menjadi rujukan pasien COVID-19, khususnya dalam permasalahan masih kurangnya alat pelindung diri atau APD. Mohon Pemkot tidak sekedar hanya care kepada dua rumah sakit yang ada di dalam naungan Pemkot. Tetapi yang ada di Surabaya ini mohon untuk dilihat. Andai kata mereka tidak mendirikan rumah sakit, maka adalah akan banyak warga kota yang terlantar. Eksistensi daripada rumah sakit yang ada di Surabaya ini sudah membantu kota ini. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pemilik akun terkait viralnya utas tersebut. Pertanggal 26 Mei 2020, utas tersebut telah dibagikan sebanyak 11.000 kali, disukai 23.000 pengguna. Dari Surabaya, Jawa Timur, Trisna Aditya, Madura Channel, melaporkan.